Karena setiap tubuh manusia itu unik, jadi kalau kita merasa, oh melangkah lebih cepat itu membuat kok lebih bugar, berat badan lebih cepat turun, lingkar perut kok lebih ramping, terus napas lebih enak, paru-paru lebih enak, tidur lebih enak, ya emang nggak dicepetin. Tapi kalau rasa udah melangkah cepat malah jadi membuat, ah kok jadi capek banget ya, ya diturunkan kecepatannya. Kalau 8.000 langkah itu kira-kira berapa kilometer dan kira-kira berapa menit ya gitu. Iya, terima kasih Pak Adi di Bandung pertanyaannya, selamat malam. Memang agak susah kalau ditanya berapa menitnya karena kecepatan melangkah orang berbeda-beda, kemampuan orang berbeda-beda, dan lebar langkahnya kan ada orang yang kakinya mungkin maaf agak pendek gitu. Sehingga langkahnya mungkin cuma bisa berapa senti gitu, dibanding dengan orang yang tinggi besar ngelangkahnya. Itu kalau pertandingan sepak bola itu kelihatan jelas gitu kan, larinya cepat gitu kan, karena kakinya panjang-panjang gitu. Jadi ingat Argentina nih. Kapan sih Argentina? 19 ya? Siapa yang disini nonton? Usah main ya? Oh pemainnya, jaga gawang. Saya gawangnya. Maaf ya sahabat sonora. Nah terus kalau untuk menitnya agak sulit, tapi kalau untuk langkahnya ya mungkin kurang lebih 10 ribu langkah itu kurang lebih ya 8 km? 8 km ya? Kalau saya nggak salah ingat ya. Kalau perbandingan dengan langkah jalan saya sahabat sonora 8 km itu mungkin sekitar 1 jam jalan kaki. Bisa. Nah patokannya sebetulnya kalau kita mau meningkatkan kesehatan kita, diambil apa ya, titik tolaknya dari diri. Coba lah buat 3 kg itu misalnya 25 menit. Jadi jalannya agak ngebut sedikit. Walaupun tentang kecepatan melangkah itu sebetulnya dari temuan-temuan berbagai studi, berbagai penelitian, hasilnya mix. Mix itu artinya gini. Ada yang mengatakan semakin cepat kamu melangkah, semakin baik. Ada yang mengatakan semakin cepat kamu melangkah dengan langkah yang biasa aja, bedanya tidak jauh sepanjang jumlah langkahnya cukup. Jadi untuk ini saya tidak bisa menjawab karena penelitiannya hasilnya tidak sepakat. Tidak sepakat, tidak sepaket gitu. Jadi hasilnya beda-beda. Jadi kalau menurut saya ya tinggal dilihat aja respons tubuh kita. Karena setiap tubuh manusia itu unik. Jadi kalau kita merasa melangkah lebih cepat itu membuat kok lebih bugar, berat badan lebih cepat turun, lingkar perut kok lebih ramping, terus napas lebih enak, paru-paru lebih enak, tidur lebih enak. Ya emang nggak dicepetin. Tapi kalau rasa udah langkah cepat malah jadi membuat kok jadi capek banget ya. Ya diturunkan kecepatannya. Hidup itu dibikin mudah aja, jangan dibikin susah. Nah sebagai kaum mageran saya, sebagai kaum mageran, apa namanya, pedometer memang dulu pernah beli, kemudian ternyata itungannya nggak bener nih. Saya nggak ngapain nambah gitu-gitu. Oh baik dong dia. Itu dia. Atau yang di handphone juga menurut saya nggak akurat. Saya lebih suka berpatokan pada waktu. 30 menit buat saya lebih gampang. Ketika kita memilih jalan kaki dengan patokan 30 menit, apakah kita bisa mendapatkan manfaat yang sama? Boleh. Karena kan patokan menitnya itu kan juga dihitung ada aturan patokan menitnya. Itu tadi yang di awal segmen 1. 150 menit sampai 300 menit kalau intensitasnya sedang, kalau intensitasnya tinggi 75 sampai 150 menit per minggu dalam dosis terbagi. Jadi kalau males pakai berapa langkah, pakai menit boleh. Boleh ya. Meskipun tidak sampai 10 ribu nggak apa-apa? Nggak ada masalah. Oh oke. Baik. Silahkan yang mau mencoba. Kan kalau punya pedometer atau mau download di handphone, sekarang banyak apps-apps yang membantu. Banyak. Silahkan. Mau pakai patokan menit, silahkan. Yang penting jalan kakinya berguna nih untuk menjaga kesehatan. Mau ngitung sendiri juga boleh. Saya kadang-kadang kalau lagi jalan, otaknya lagi nggak ada yang dipikirkan gitu. Kadang-kadang saya suka iseng sih. Satu, dua, tiga, empat. Saya tuh masalah kalau jalan tuh maju-maju, mundur, mundur, maju, maju, mundur, mundur. Makanya nggak nyampe-nyampe dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.